Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nabila dalam satu channel Rumah Anggrih Nabila Kali ini saya ingin memberikan informasi Karena ada beberapa pembeli customer di Rumah Anggrih Nabila itu menanyakan Kenapa sih bunga itu udah ada knopnya Cuman lama-kelamaan dia bukannya mekap Tapi menguning, ngering dan akhirnya dia akan rontok dengan sendirinya knopnya Ini saya akan memberikan beberapa informasi ya Untuk mengatasi cara knop bisa terjadi seperti itu ya Ikuti terus ya videonya Nah teman-teman disini saya akan mempraktekkan Contohnya salah satu tanaman anggrek di kebun kami ya Ini pada dendrobium Nah disini dilihat, dapat dilihat bahwa knopnya ini sudah menguning seperti ini ya teman-teman Kenopnya itu menguning Dan nanti pasti lama-lama akan mengering dan rontok Nah ini menyebab salah satu Kenapa knopnya bisa menguning dan kuning Terus nanti rontok akan menghubur Itu yang pertama itu bisa disebabkan karena cuaca Cuaca yang tidak menentu bagi anggrek itu Jadi dia berada saksi dulu ya teman-teman Misalnya cuaca pada hari ini itu hujan Nanti dua hari kemudian itu kemarau Berarti kan ini tidak tentu Nanti hujan lagi kemarau lagi itu tidak tentu Itu dapat mempengaruhi kualitas dari si knop ini Biar dia gagal atau dia berhasil untuk mekar Nah bisa juga yang kedua itu karena Faktor Kalau misalnya teman-teman membeli anggrek pada kondisi knop Seperti ini Nah terus Dia itu kan beradaptasi lingkungan dari yang awal Awal dia habitatnya itu Ke habitat lingkungan kalian Nah itu dia juga akan beradaptasi Adaptasi cuaca Lingkungan sebelumnya ke lingkungannya saat ini Nah juga bisa juga disebabkan Kenapa knop bisa gagal Gagal mekar itu bisa disebabkan karena adanya terkena cairan Di sini saya contohkan cairannya itu Misalnya pada saat penyiraman Nah teman-teman Kalau misalnya penyiraman itu Jangan sampai terkena oleh knopnya Karena knopnya ini akan mempengaruhi kualitas bunganya Kalau misalnya teman-teman menyirang Terus kena Semprotan atau airnya itu terkena knop Dia akan mempengaruhi Nanti knopnya bisa jadi kuning Terus gugur dan akan layu Jadi kalau penyiraman pada saat knop itu Bisa dilakukan di daunnya Dan juga di pada akarnya aja Jangan sampai terkena knop Selanjutnya itu bisa juga knop terkena itu Karena adanya serangan Atau hama ya Serangan hama atau serangga Itu karena biasanya Kalau lagi musim knop gini Ada banyak lalat dihinggap di knopnya Nah itu bisa kita atasi dengan cara mengusir lalat itu Atau kita kasih atasnya Misalnya mau dikasih kipas angin juga bisa Jadi lalatnya itu pergi Atau bisa dikasih Biasanya ada Perangkap serangga Itu bisa kita beli juga Di online shop banyak Itu di perangkap serangga Jadi lalat gak bisa hinggap di knopnya Nah teman-teman itu beberapa solusi Jika kalian tanamannya itu Terkena Kondisi seperti knop gagal mengkar Dari yang mengering Eh menguning Mengering hingga rontok itu Nah solusinya itu bisa juga Kalau misalnya kita udah menghadapi Situasi seperti itu Knopnya ini Nanti kan kalau lama-lama dia akan gugur Tapi kalau misalnya itu bisa juga kita potong Seperti ini knopnya Dipotong aja Nah jadi kita gak usah sayang-sayang Untuk membiarkan knop ini Berada di tanaman ini Karena akan merusak keindahannya Jadi kan percuma kalau misalnya Kita sayang gak kita Apa buang knopnya yang sudah lalu Nah nanti kan bisa Mengurangi keindahan Jadi lama-lama dia juga akan Rontok sendiri knopnya Nah sekian video dari saya Semoga bermanfaat Apabila kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment Share ke sosial media yang kalian pun Dan jangan lupa subscribe Karena itu bentuk dukungan kalian Agar Saya semangat terus Untuk memberikan informasi Mengenai cara perawatan Dengan anggre Oke bye bye